Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk teman-teman semua pecinta tanaman buah-buahan di kesempatan sore hari ini ini pas tanggal 16 Agustus ini di depan saya adalah ada jenis durian musangking yang saya tanam sudah sekitar 13 bulan nah ini sebelumnya belum pernah tak kasih pupuk apapun hanya saya siram saja pagi sama sore hari di musim kemarau di usia yang ke-13 bulan ini saya mulai akan memopuk dengan NPK 16 16-16 untuk pertumbuhan lebih cepat dan untuk pembuahan juga nah ini ketinggian tanaman sekitar 2,5 meter ini pas saya tanam di pinggir sawah dulu pertama tanam di ketinggian 50 cm nah ini sudah 2,5 meter berarti dalam 13 bulan ini pertumbuhannya cukup bagus ini mulai sudah saya mau pupuk dengan NPK untuk pertumbuhan yang lebih maksimal sebelumnya tadi sudah saya buat lingkaran atau lubang muter di bawah taju pohon di bawah di bawah ujung tunas nah ini seperti ini puter sekitar kedalaman 10 cm kita sudah siapkan pupuknya langsung saja kita akan pupuk melingkar maaf ini saya pegang hp sendiri jadi agak sulit nah kita tabur melingkar yang penting rata ini adalah pupuk pertama kali untuk bulan ini setelah semenjak saya tanam dengan NPK untuk musangking adaptasinya cukup bagus di tempat saya walaupun di dataran sedang bisa dekatan di dataran rendah kalau di tempat saya itu sekitar DPL nya sekitar 33 jadi masuk dataran rendah nah di kebun saya sudah saya koleksi ada 3 jenis durian antara lain adalah kalau ini musangking sama durian OC dan bawor tadinya ada jenis montong tapi saya apa namanya saya lupa bawahnya itu dimakan rayap karena tidak terima kasih kuradan jadi akhirnya mati tanamannya padahal itu sudah berbuah di tahun kemarin ini sudah ada gantinya jenis yang mudah-mudahan lebih bagus misangking OC dan bawor ini ini tanam sudah 13 bulan kita melingkar ini sudah semuanya tinggal kita menutup lubang lubang yang kita kasih pupuk kita mulai tutup ini tujuannya supaya pupuk tidak terjadi penguapan untuk NPK mudah larut apabila kita siram dengan air atau kena air hujan nah inilah bobi saya dan kebenaran saya punya kebun walaupun tidak luas bisa kita tanami macam buah-buahan diantaranya adalah durian ini kegemaran keluarga saya kita tutup sampai melingkar nah silahkan untuk teman-teman semua yang punya alahan kosong bisa ditanami durian mangga kelengkeng atau jambu insyaallah bisa bermanfaat bisa dikonsumsi sendiri juga bisa kita jual ini senangnya menanam seperti ini nanti kalau sudah berbuah kita tinggal nikmati hasilnya yang penting sabar dan tekun nah untuk jenis musangking ini berbuah sekitar di usia tanam maksimal itu 4-5 tahun insyaallah bisa berbuah di kebun teman saya juga sudah berbuah untuk musangking sudah berbuah 3 kali usia tanaman sudah sekitar 6 tahun nah ini hampir selesai untuk penutupan lubang pupuk nah sudah selesai Alhamdulillah nah inilah pemupukan pertama untuk durian musangking yang sudah saya tanam sekitar 13 bulan nah ini ketinggian sekitar 2,5 meter Alhamdulillah pertumbuhan pupusnya juga tidak berhenti selalu ada pupus-pupus baru seperti ini nah ini mudah-mudahan di usia tanam 3-4 tahun itu bisa menghasilkan buah sekian dulu video ini semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian cara-caranya mohon maaf sekali lagi semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati